Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam patiler seluruh Nusantara Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan Lama sekali saya tidak membuat konten video edukatif seputar selup-belup budidaya ikan nele di channel ini Dan pada hari ini saya akan memulai kembali membuat konten video tentang budidaya ikan nele 3 tahun sudah saya menemani kalian di channel ini Semoga kalian semua puas, semoga kalian semua terhibur Semoga kalian semua termotivasi dengan video-video edukasi seputar selup-belup budidaya ikan nele yang saya share di channel ini Di tempat ini dulu saya menyuguhkan konten edukatif seputar budidaya ikan nele kepada kalian secara sederhana dan murah Saya membuat kolam di sini, rangka kolamnya terbuat dari bambu, media penampungan airnya pun hanya dari plastik Kekuatan kolam tersebut hanya bisa bertahan satu tahun saja Terhitung mulai dari pertengahan 2020 saya membuat konten video untuk pertama kali Kolam tersebut hanya bertahan sampai pertengahan tahun 2021 Dikarenakan rangka kolam tersebut terbuat dari bambu, lapuk dimakan rayap akhirnya rusak Dan saya coba perbaiki kembali dan bahannya pun masih sama dengan menggunakan bambu Sementara untuk media penampungan air yaitu plastik yang rusak hanya bagian atasnya saja Jadi rangka bambunya saya perbaiki, plastiknya saya lapisi dengan plastik baru Dan di situ saya lanjut membuat konten kembali Nah terhitung dari pertengahan tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022 Kolam yang saya buat tersebut sudah lapuk kembali dan rusak Sejak saat itulah saya mulai berhenti membuat konten, istirahat dulu sejenak karena memang banyak kesibukan Di akhir tahun 2022 saya coba perbaiki kolam di tempat saya ini Dan terlihat oleh kalian semua tampilan kolam saya sudah baru Namun di sini judulnya masih kolam sederhana dan murah Di sini saya membuat kolam dengan rangka dari asbest bekas Dan untuk ukurannya sendiri ini memiliki lebar 2 meter, panjangnya 3 meter Jadi ukuran kolam masih sama ya dengan yang dulu Dindingnya saya menggunakan asbest bekas Sementara tiangnya saya menggunakan 2 bahan Ada yang berbahan besi, ada juga yang berbahan peralon Ini semuanya bekas, hanya terpalnya saja yang baru Untuk terpalnya sendiri saya menggunakan merek oriental dengan tipe A15 Sengaja saya menyuguhkan konten sederhana dan murah Biar konten saya bisa diikuti oleh kalian Terutama buat kalian yang memiliki modal yang pas-pasan Harapannya mudah-mudahan kolam merek oriental tipe A15 ini bisa bertahan lebih dari 1 tahun Simak terus saja konten-konten terbaru dari saya Dan kita lihat seberapa kuat kolam ini dan terpal jenis A15 ini Nanti mungkin di video selanjutnya akan saya buatkan rincian dari pembuatan kolam terpal ini Pinggir-pinggir kolam ini sengaja saya pasang jaring hijau Karena disitu ada tumbuhan pagar, tapi ini pagarnya pagar hidup ya berbentuk tumbuhan Jadi kalau tidak saya pasang jaring hijau seperti ini Dihawatirkan nanti daun-daunnya masuk ke kolam dan menjadi sampah Untuk atapnya juga sama ya Masih tetap seperti yang dulu Atap dari jaring hijau Atap ini berfungsi hanya untuk menahan sampah dedaunan dari pohon Biar tidak masuk ke kolam saya Manfaat kedua dari jaring yang saya pasang untuk atap ini Yaitu untuk memecah air hujan Jadi tetesan air hujan kalau langsung jangankan kena ikan Kena kulit kita saja terasa Apalagi kena ikan Makanya saya menggunakan jaring ini Fungsinya yang kedua untuk memecah air hujan ketika masuk ke kolam Sengaja saya menggunakan atap jaring berwarna hijau seperti ini Sampah dedaunan tertahan Untuk butiran air hujan yang masuk juga terpecahkan Tapi intensitas matahari tetap masuk Walaupun hanya 80% Air hujan pun tetap masuk Karena dari awal budidaya saya tidak pernah mempermasalahkan air hujan Yang penting saya selalu memupuk air kolam saya dengan benar Dengan takaran yang pas Agar kualitas air kolam tetap terjaga Dan layak dijadikan tempat untuk hidupnya ikan kita di kolam ini Oh iya sahabatku semua saya tidak akan pindah dulu dari kolam ini untuk membuat konten video Saya akan tetap disini Harapan saya saya bisa memotivasi kalian terutama yang memiliki modal pas-pasan Jika kalian mempunyai lahan seperti saya Ini posisinya di samping rumah dan kolam ini pun berjumlah 7 kolam saja Kalian bisa menggunakan lahan tersebut untuk budidaya kanile terutama di segmen pembenihan Jumlah kolam ini ada 7 Membuat 7 kolam saja itu bisa untuk pembenihan ikan nele Oke sahabatku semua itu saja yang bisa saya sampaikan Mengawali video terbaru saya di tahun 2023 ini Semoga kalian tetap semangat berbudidaya Demi ketahanan pangan di dalam negeri Semoga kalian termotivasi dengan video-video yang saya sungguhkan kepada kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat